Radio Jockey Motu yang ada di sini, pasti menyenangkan. Astaga, Motu ingin menjadi penyiar radio. Aku akan mengabulkannya. Aku mempunyai teman yang bekerja di stasiun radio. Aku bisa meminta bantuannya, dan memberimu pekerjaan sebagai penyiar radio. Hooray! Terima kasih, pacingu. Mulai sekarang, sepertinya aku dapat mewawancarai warga Furfuri Nagar. Siapa yang akan kau wawancarai pertama kali? Ini saja aku sedang berpikir untuk mewawancarai orang yang hebat, seperti kejatka, pacingu, kaset taram, empat lu. Hei, Motu! Apa kau tidak lihat ada yang lebih hebat di sini, ha? Fikirkan dan beritahu aku siapa orang yang hebat itu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu ide. Terimalah ini! Memang siapa kau? Kau bahkan tidak memberimu ide apapun. Aneh sekali ya. Memangnya dia memberi kita ide. Kenapa dia langsung memukul kita sampai seperti ini? Apa alasannya? Motu, maksudnya adalah Kak Boxer minta diwawancara pertama kali ya. Sudah siap. Sekarang aku sudah siap. Halo halo halo. Halo, halo, halo. Aku tuan sana. Aku adalah produser eksekutif. Saat si petinju bicara tentang dirinya, putarlah sebuah lagu. Ketika orang-orang mendengarkan lagu itu, kau catat semua kesehat hidupnya sedetail mungkin. Baik, tuan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat pagi, kota Furfurinagar. Hari ini aku bersama dengan orang yang sangat hebat di kota ini. Dan dia adalah saudaraku telah datang, Sang Petinju. Baiklah, kak. Selamat datang di acara kisahku yang disiarkan secara langsung ini. Kak Petinju, tolong ceritakan kepada warga Furfurinagar bagaimana kau bisa tertarik pada olahraga tinju dan kapan kau memutuskan untuk berkarir di bidang tinju ini, kak. Ya, terima kasih. Baiklah, sambil mendengarkan jawaban, Sang Petinju, dan bagaimana kisahnya? Aku akan memutarkan sebuah lagu untuk kalian. Maaf, saudaraku, Sang Petinju. Kenapa wajahmu memerah begitu? Beritahu tentang hidupmu. Apa sedang ada masalah? Silakan. Hei, dengar ya. Apabila kau putar lagu itu, bagaimana aku bisa bicara? Kau pikir aku bodoh? Rasakan ini, kerasakan! Eh, Motu, apa yang kau lakukan di sini? Halo, Petinju. Aku yang akan mewawancaraimu. Motu memang tidak bisa. Aku tidak ingin diwawancarai. Cari saja orang lain. Kalau hanya kau yang mendengarkan wawancara itu, dan orang-orang mendengarkan lagu, tentu saja kak Bok serakan marah, Motu. Pasti dia bukan produser asli. Ada orang yang mau permainkan dirimu. Sekarang pergi dan wawancarilah, Pak Cingu. Ayo cepat lakukan, Motu. Agar semua masalah ini bisa cepat teratasi. Selamat pagi, warga Furfuri Nagar. Sekarang di sini ada Tuan Inspektur Cingu bersamaku. Dengar warga Furfuri, Pak Cingu akan memberitahu kita bagaimana dia bisa menjadi seorang Inspektur. Pak Cingu, kalau boleh aku tanya, dulu waktu pertama kali Anda menjadi seorang Inspektur. Maksud apa, Pak Cingu? Astaga, Motu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak berhenti bersin. Maaf, Pak Cingu. Aku mau bertanya bagaimana? Aku tidak ingin diwawancara. Kau tidak berhenti bersin. Pergilah, cuci mukamu. Lalu kembali untuk mewawancaraiku. Baiklah, Pak Cingu. Aku jondak di Don. Dan aku akan mewawancaraimu, ya. Hei, Motu. Cepatlah. John duduk di tempatmu. Ayo cepat. John, dia datang dari mana, ya? Aku akan kesalah. Setelah aku mencuci mukaku, aku pasti akan menghabisinya. Aroma, aroma, Samosa. Gawatkan, Motu. Samosa, 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 Samosa. Samosa, wanginya. Samosa, di mana kau? Eh, Motu, kau pergi ke mana? Kau jangan ceroboh. John saat ini sedang mau mewawancarai Pak Cingu. Aroma, wanginya, Samosa. Wah, Patlu, ternyata John telah merusak karirku. Kalau menurutku lapar, aku tidak bisa berpikir, Patlu. Berikan aku ide. Aku ada ide. Bisa kau ceritakan bagaimana kau mewujudkan mimpimu untuk menjadi seorang Inspektor? John, bagaimana kalau sekarang aku akan mewawancaraimu? Benarkah, mewawancaraiku, mewawancaraiku, akan menyenangkan. Bagaimana kejahatanku dan Pak Cingu akan menangkapmu? Oh, Pak Cingu akan menangkapmu. Saat kau menceritakannya kepada penyiar radio, itu tidak bisa dijadikan bukti. Apa yang kau beritahukan kepada penyiar adalah sebuah rahasia. Dan Pak Cingu tidak akan bisa menangkapmu. Benarkah, apa itu mungkin? Pak Cingu tidak bisa menangkapku. Motu benar. Aku akan pergi. Kau mulailah diwawancara. Apa kabar, temanku? John, sang bangsawan, kali ini akan menjadi tamu kehormatan di acara kisahku ini. John, tolong beritahu, kapan sebenarnya kau mulai tertarik untuk melakukan pencurian di Purpuri Indagar? Biar semuanya bisa mendengar. Ya, aku mulai tertarik. Mencuri sejak aku kecil. Pertama, aku mencuri uang di rumah. Lalu coklat dari teman-teman. Mencuri makanan. Hei, dasar pencuri kecil. Lalu aku ketagihan sampai sekarang. Baik, baik, baik. Tahun lalu ada perampokan uang 50 juta rupiah di Bank Purpuri City. Kau tentunya pasti ingatkan, tapi tidak ada yang tahu pelakunya. Apakah kau yang telah melakukannya bisa beritahu kebenarannya? Oh, yang itu ya. Aku menggali terongan di bawah bank. Aku masuk ke dalam dan mencuri semua uangnya. Lalu menutup lagi terongan itu dengan semen. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana uang itu bisa hilang. Itulah hebatnya aku. Wah, kalau begitu itu pekerjaan yang bagus sekali. Kalau tidak salah tahun lalu, 50 rumah warga Purpuri Nagar sudah didatangi oleh perampok, kau pasti merampok satu atau dua rumah itu, ya kan? Oh bukan, bukan cuma satu atau dua. Tapi aku merampok semua rumah itu. Itulah hebatnya aku. Baik, baik, baik. Bagus sekali, bagus sekali. Berarti terbukti. Kau telah merampok 50 rumah itu. Bagus, bagus. Jadi, John yang sudah merampok ke rumahku, waduh, rumahku juga dirampok olehnya. Jadi, semua perampokan itu dilakukan olehnya. Ayo, ayo. Sekarang aku tanya satu pertanyaan lagi, John. Kalau boleh aku tanya, dulu juga pernah 10 sampai 20 toko perhiasan telah dirampok. Kau pasti ikut merampok empat atau lima toko itu, kan? Ayo, jawab silahkan. Bukan empat atau lima. Aku merampok semua toko perhiasan itu. Karena tidak ada yang seberani aku. Aku adalah merampok terhebat di Purpuri Nagar. Tidak ada lagi. Cuma aku satu-satunya. Tidak ada yang bisa mendandingi aku. Bos, bos. Ada orang telah berkumpul, bos. Biarkan saja, biarkan saja mereka datang. Mereka menjadi penggemarku setelah mendengarkan wawancara ini. Dan mereka datang untuk meminta tanda tangan. Buka pintunya. Keluarkan dia. Ayo, keluarkan dia. Ada apa ini? Kenapa berisik sekali? Ada apa ini? Kau tidak tahu ya? Mereka itu penggemarmu. Tadi wawancaranya bagus sekali dan mereka mendengarnya. Kau telah membuka hati mereka. Dan sekarang mereka ingin sekali bertemu denganmu, John. John, ayo keluarlah. Temuilah para penggemarmu sekarang juga. Ayo cepat. Ya, kalau begitu, tolong minta pulpen. Ayo, aku minta pulpen. Terima kasih. Aku siap tanda tangan. Halo, halo, halo. Siapa yang mau tanda tangan dari John? Hei, kau memang tidak patas untuk dicotong. Tidak patas. Rasakan ini. Rasakan. Rasakan. Ayo, rasakan. 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 Hasil wawancara tidak memiliki kekuatan hukum. Aku tidak bisa menangkapmu. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Tolonglah aku tidak peduli dengan wawancara. Patcingo tangkap aku. Aku akan menerima hukum mana apapun. Tolong tangkap aku, Patcingo. Rasakan. Rasakan ini. Tolonglah aku yang sudah merabung. Rasakan ini. Tolonglah aku, Patcingo.